Di ranah rahasia dagu kuno, kekuatan langit dan bumi dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Kinchen, menyebabkan setiap sel daging Kinchen naik dengan cepat. Berbagai kekuatan besar terkondensasi dalam tubuh Kinchen, mengembangkan aura dunia. Dan orang dapat melihat bahwa berbagai kekuatan luar biasa memadat dalam tubuh Kinchen, seperti pembukaan alam semesta yang kacau, dunia lahir, menyatu dan mengalir. Di samping Kinchen, sekelompok angin puyuh hitam pekat mengalir di sekitar, membentuk medan unik di sekitar Kinchen, menyegel setiap nafas langit dan bumi, seluas samudera. Di dunia yang kacau, penguasa naga leluhur primordial, leluhur suci dari sungai darah, dan iblis abisal selalu memperhatikan Kinchen dan merasakan kekuatan di tubuhnya, yang semuanya juga berubah warna saat ini. Dalam beberapa hari terakhir, Kinchen terus menyerap kekuatan primordial keos dan angin hitam, dan memadatkan pembuluh darah suci dari yang mulia. Kekuatan di tubuhnya telah memadat hingga batasnya, tetapi dia tidak pernah melangkah kerana disun. Di tubuhnya, kekuatan yang dalam terus mengembun, tetapi sepertinya selalu terhalang oleh semacam penghalang, tidak memungkinkannya untuk melangkah lebih jauh. Pemahaman Sang Master, kontrol kekuatan langit dan bumi, dan kekuatan dalam tubuh telah mencapai titik yang sangat menakutkan, bahkan jauh melebihi rata-rata puncak disun. Mengapa Tuhan tidak bisa memasuki ranah disun? Gumam Lord of the Abyss memandang Kinchen dengan sungguh-sungguh dengan ekspresi takjub. Menurut pemahamannya, kekuatan dalam tubuh Kinchen telah lama dipadatkan menjadi ekstrim. Situasi ini adalah pertama kalinya Lord of Abyss Demon bertemu dengannya. Tubuh anak ini memang aneh, dan aku samar-samar merasa sepertinya langit alam semesta membatasi terobosannya. Kata Honghuang Zulong ragu. Surga alam semesta, Lord of Abyss Demon terkejut. Leluhur darah berkata dengan sungguh-sungguh, saya juga memiliki perasaan ini. Zulong, apakah Anda merasakannya? Tampaknya ada kekuatan khusus di tubuh Tuhan. Hei, apakah kamu merasakannya? Honghuang Zulong menoleh. Ketika anak ini memasuki danau jiwaku, aku ingin menelan kekuatan jiwanya, tetapi aku ditelan oleh kekuatan yang menakutkan. Sekarang sepertinya dia pasti ada rahasia di tubuhnya yang tidak ku ketahui. Kata naga leluhur primordial dan leluhur suci dari sungai darah terkagum-kagum. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi kekuatan seperti kinchen. Tiba-tiba, naga leluhur Honghuang mendongak, tidak, ada Tianzun yang masuk ke dunia rahasia ini. Ini adalah sebuah masalah. Faktanya, leluhur suci sungai darah juga merasakan kekuatan menakutkan dari intrusi tiba-tiba. Di ranah rahasia dagu kuno, sesosok yang dikelilingi oleh cahaya bintang tiba-tiba muncul, dan itu adalah penguasa Tianzun dari klan bintang. Kekuatan Tianzun dengan cepat menyebar, dan kekuatan angin puyuh tidak dapat menghentikannya. Pada saat berikutnya, pelangi ilahi tiba-tiba meledak dari mata Tianzun, dan dia melihat kedalaman alam rahasia dagu kuno, sosok yang duduk di kedalaman alam rahasia dagu kuno ini, dikelilingi oleh kekacauan yang menakutkan. Kekuatan ilahi yang luas, seperti dewa yang sama, Kaisar yang keluar dari kerajaan dewa tertinggi akan menguasai dunia. Bocah ini benar-benar ada di sini, ini adalah kekuatan asal-usul kekacauan. Apakah dia menerobos? Kata Tianzun klan bintang sangat marah dan mencibir. Begitu Tianzun klan bintang menggerakkan tubuhnya, dia akan segera memasuki ranah rahasia dagu kuno dan menangkap Kinchen. Tapi tanpa menunggu dia bergerak, kekuatan tak terlihat telah menyapu dari luar rahasia dagu kuno. Kekuatan ini, dengan rasa pemantauan yang kuat, menembus Tianzun klan bintang, dan pada saat yang sama menyebar melalui alam rahasia dagu kuno. Itu adalah kekuatan lonceng Molten Tianzun. Apakah bocah naga sejati itu benar-benar berada di ranah rahasia dagu kuno? Kata Molten Tianzun terkejut dan marah. Awalnya, rencana Kinchen adalah menerobos ranah di zun di sini dan keluar dari pengepungan. Namun, dia tidak pernah menyangka terobosannya akan begitu sulit, seperti parit menjebaknya di sini. Kinchen tiba-tiba berdiri, dan pelangi muncul di matanya. Dia tahu bahwa sudah terlambat untuk menerobos, dan hal yang paling mendesak adalah untuk melawan kekuatan supernatural besar dari Tianzun klan bintang sebelum dia dapat mempertimbangkan hal berikutnya. Telapak tangan Tianzun meledak, dan kekuatannya meletus, melintasi ruang dan waktu alam rahasia dagu kuno, dan itu tak terukur. Dalam sekejap, Kinchen dengan cepat menghitung dalam pikirannya, dan sebagai hasilnya, dia merasa tidak ada cara lain selain melawan. Bocah ras manusia, berhati-hatilah. Honghuang Zulong mengingatkan dengan tergesa-gesa. Hah, Tianzun dari Istana Dewa Bintang. Tidak semudah itu menangkapku. Kata Kinchen tubuhnya bergetar, dan tiba-tiba aura asli kekacauan di tubuhnya meletus, seperti letusan gunung berapi, semacam keagungan yang luar biasa keluar dari tubuhnya. Ribuan kekuatan magis, lindungi tubuhku, yang berdaulat surgawi menyerang, tak tergoyahkan. Kata Kinchen meraum dengan liar, membuka semua kekuatannya, dia tahu bahwa dia tidak boleh kalah sekarang, itu adalah momen paling berbahaya yang pernah ada. Jika dia sedikit ceroboh, setelah ditangkap, tidak diragukan lagi dia akan mati. Ini bukan orang lain, tapi Tianzun, raksasa top yang sebenarnya di alam semesta. Kinchen dapat merasakan bahwa pukulan Tianzun dari Klan Bintang telah membangkitkan kekuatan supernatural teratas dari Istana Dewa Bintangnya, untuk menangkap dirinya sendiri untuk pertama kalinya. Pukulan ini, cukup untuk merobek alam semesta abadi dan menghancurkan langit berbintang yang tak berujung. Dikompresi oleh tangan cahaya bintang, tubuh Kinchen, armor ilahi hau Tian muncul kembali. Hukum langit, kekuatan supernatural asli, berlapis di atas satu sama lain, dan dipadatkan, semuanya terwujud satu per satu, berputar di sekelilingnya, memancarkan keluasan satu dengan satu. Kekuatan menarik kekuatan dari kehampaan misterius, tampaknya adalah dewa dan iblis abadi yang muncul, dan Kinchen menarik kekuatan di dunia yang kacau, dan kekuatan sumber aslinya ditanamkan ke dunia yang kacau, siap untuk digunakan. Bayangan telapak tangan itu adalah kekuatan yang tak terbayangkan. Itu tidak sebanding dengan puncak di zun dan setengah langkah Tian zun. Tak terkalahkan dan banyak kekuatan magis serta hukum yang telah dikembangkan Kinchen, semuanya hancur saat telapak tangan ditekan. Itu seperti gunung suci besar yang menghancurkan gundukan, inilah celah esensialnya. Bahkan jika itu adalah setengah langkah Tian zun, untuk melanggar lapisan aturan dan kekuatan supernatural Kinchen, saya khawatir dia harus menggunakan metode yang tak terhitung jumlahnya untuk membakar umurnya sendiri, dan bahkan menggunakan setengah langkah harta Tian zun, tetapi Tian zun dari klan bintang menembus lapisan aturan, tidak menghonsumsi sedikitpun kekuatan. Tubuh Kinchen memunculkan hantu yang dipadatkan oleh energi naga sejati, yang langsung dihancurkan oleh telapak tangannya, berubah menjadi asal mula naga sejati, dan menembus ke dunia yang kacau. Pada saat yang sama, banyak kekuatan gaib tubuhnya juga hancur. Banyak metode penjagaan, satu demi satu kehancuran, pada awalnya kuat dan tirani, memiliki ide-ide top yang tak terhitung jumlahnya, sekuat sosok raja langit dan bumi yang mengjulang tinggi, dan sekarang, dalam sekejap, mereka ditindas oleh sepertiga telapak tangan. Semangat juang Kinchen mendidih, seluruh tubuhnya didesak, dan semua potensinya dilepaskan. Ada kemarahan dan kemarahan yang tak ada habisnya di matanya. Jika kamu ingin membunuhku, itu tidak sesederhana itu. Tidak peduli apa itu Tianzun, itu tidak dapat menghancurkan ketidak terkalahkan saya. Kata Kinchen, armor ilahi Hao Tian menutupi seluruh tubuh, dan lapisan armor skala nagam muncul dari tubuhnya. Selain itu, di permukaan tubuh Kinchen, baju besi skala hitam yang diperoleh dalam kepemilikan Dewa Fientin juga muncul, menutupi posisi di mana Kinchen langsung ditekan oleh telapak cahaya bintang. Selain itu, Kinchen sebenarnya memahami dan menyerap serangan Tianzun dari klan bintang ini. Semua jenis kekuatan magis didesak secara ekstrim oleh Kinchen. Dampak mengerikan dari pukulan Tianzun akhirnya benar-benar ditekan. Kinchen merasa semuanya hilang. Tampaknya bahkan tubuhnya hancur, dan wasiatnya hampir berbau hancur. Ini adalah kehendak makhluk surgawi yang terkandung dalam kekuatan telapak tangan itu. Itu bisa menghancurkan segalanya dan melenyapkan zaman. Aku abadi, selamanya. Kinchen meraung, asal mula kekacauan di tubuhnya melonjak dengan liar. Telapak tangan besar itu akhirnya benar-benar ditekan, dan aura kacau tubuh Kinchen tiba-tiba meledak, dan kekuatan menakutkan dari penguasa surgawi mencondongkan tubuh ke depan dan meledak ke tubuhnya. Armor ilahi haotian bersinar, dan armor berskala mekar dengan pelangi ilahi. Di bawah desakan gila Kinchen, itu meledak dengan kekuatan terkuat dan menahan 80% serangan penuh. Pada saat ini, dalam tubuh Kinchen, kekuatan asal dao meningkat, dan mereka saling memantulkan. Tiba-tiba, seluruh kitab asal dan dao asal telah mencapai maksimum, dan semua esensi diubah menjadi wawasan asal. Kinchen ditekan ke tubuh yang ekstrim, dan raungan yang mengguncang bumi meletus. Semua peradaban asal berkumpul menjadi kekuatan magis, ditembakkan ke udara dan bertabrakan dengan telapak tangan Tianzun, segera berpusat pada dirinya sendiri, dan semuanya berubah menjadi reruntuhan, dan angin puyuh yang gelap meledak dengan liar. Pada saat ini, banyak yang mulia dari 10 ribu ras yang sudah dekat dengan ranah rahasia dagu kuno juga memasuki tempat ini, melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri, dan semuanya terkejut. Di tempat yang dibom itu, serangkaian aura pedang naga sejati yang mengerikan mengembun, dan aura jahat yang mengepul berubah menjadi langit yang penuh dengan cahaya pedang. Cahaya pedang itu perkasa, membentuk sungai yang megah, menembus telapak cahaya bintang. Kinchen bertahan selamat dari pukulan mengerikan dari Tianzun, klan bintang. Banyak orang kaget, apakah ini masih manusia? Ini tidak terkalahkan, dan banyak orang mengalami kesemutan di kulit kepala mereka. Tianzun klan bintang menjadi marah dan melangkah maju. Hukum di dalam tubuhnya dipadatkan, dan bintang-bintang besar bermekaran. Kekuatan bintang-bintang di sekitar Kinchen dengan cepat dipadatkan, dan itu berubah menjadi tangan cahaya bintang lagi untuk menangkap Kinchen. Ingin memadatkan kekuatan bintang-bintang, pernahkah kamu bertanya padaku? Kata Kinchen mencibir dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Tiba-tiba Jam Wansing muncul di tangannya, bersenandung, bergetar melawan kekuatan Tianzun di sekitarnya, dan tiba-tiba cahaya bintang Tianzun yang mengepul dengan cepat disatukan oleh Jam Wansing dan tersedot ke dalamnya. Cahaya atas mekar dan menjadi cemerlang dan luar biasa. Jam Wansing Gumam Tianzun klan bintang meraung, anak ini menggunakan Jam Wansing untuk menyerap kekuatan Tianzunnya. Nak, apa menurutmu kamu bisa lolos dari serangan kursi ini? Anda membunuh murid Star God Palace saya, hari ini, kursi ini akan membawa Anda. Kata Star Falling Heaven venerable berteriak, melangkah maju, dan menamparkan Kinchen lagi. Kali ini, telapak bintang bahkan lebih menakutkan, menutupi langit dan matahari, dan angin puyuh gelap di alam rahasia dagu kuno dibombardir. Melihat Tianzun klan bintang ingin menyerang Kinchen lagi. Tiba-tiba, gelombang mengerikan yang sama datang seketika, menutupi seluruh ranah rahasia dagu kuno pada saat yang sama, dan kendala ruang yang menakutkan yang awalnya mengikat seluruh ranah rahasia dagu kuno hancur seketika. Tianzun lainnya, itu adalah Molten Tianzun yang telah tiba. Kata banyak orang menoleh dan melihat sekeliling. Dua kekuatan menakutkan dari penguasa surgawi menghasilkan ledakan yang mengejutkan di alam rahasia dagu kuno ini. Molten Tianzun, beranikah kau menghentikanku? Kata Tianzun dari klan bintang ketakutan dan geram. Molten Tianzun terbang menuju Kinchen. Kedua belah pihak bertarung satu sama lain, tetapi Kinchen, yang berada di kedalaman alam rahasia ini, memiliki kesempatan untuk bernafas. Mata Kinchen dingin, tubuhnya melonjak, dan dia merasakan kekuatan Tianzun lainnya. Di alam rahasia dagu kuno yang perkasa, sebuah sungai emas muncul langsung menutupi pintu masuk alam rahasia dagu kuno. Orang melihat bercak-bercak sisik emas di sungai emas yang samar-samar ini, dan sisik-sisik emas yang lebat memancarkan tekanan yang sangat besar. Pada saat ini, semua orang kuat dari 10 ribu ras di sekitar alam rahasia dagu kuno benar-benar takut untuk bergerak. Naga emas Tianzun, para Tianzun ini berkata dengan kaget. Yang mulia dari klan naga sejati selalu tersembunyi dari dunia, dan jarang muncul dari dunia luar. Tidak disangka kali ini bahkan yang mulia surgawi dari klan naga sejati muncul. Tapi pikirkanlah, anak di depannya adalah yang terkuat dari klan naga sejati. Tuan seperti itu dikejar oleh 10 ribu klan. Sebagai klan naga sejati, bagaimana dia bisa mengabaikannya? Jinlong Tianzun memasuki medan perang, segera melaju ke sungai emas, menyapu kedalaman alam rahasia dagu kuno, dan terbang dengan cepat menuju Kinchen. Dua tuan, beri wajah klan naga sejatiku. Orang ini adalah anggota dari klan naga sejatiku. Jika kalian berdua bisa memberikan orang ini ke klan naga sejatiku, klan naga sejatiku akan berterima kasih dan akan sopan. Jinlong Tianzun berkata dengan keras, dengan cepat memasuki kedalaman alam rahasia dagu kuno, dan terus mendekat. Corak Molten Tianzun dan Tianzun klan bintang telah berubah. Nyatanya, baik iblis maupun manusia telah berusaha memenangkan klan naga sejati di tahun-tahun ini. Namun Kinchen telah membunuh murid kedua klan ini. Saat ini Molten Tianzun dan Tianzun klan bintang berakselerasi, mendekati Kinchen dengan lebih gila lagi. Jinlong Tianzun langsung mengerti tujuan kedua orang itu. Cahaya dingin di mata emas berkedip dan menggelegar. Sungai emas yang terdiri dari timbangan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke angin puyuh gelap yang tak berujung dan dengan cepat mengalir menuju dua Tianzun itu. Dia akan memblokir dua dewa surgawi itu. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!